Wow, mantap guys Ini fix guys, diet mulai besok Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kita Ya, kita Kita, yang udah jalan lama tapi gak sempet jadian Maksudnya, channel kesayangan gue sama kalian kan jadi kita gitu Kali ini gue mau bikin sesuatu yang simple Perusahaan gue bikinnya simple semua ya Kali ini gue mau bikin corn dog Bener gak sih? Corn dog Corn, iya corn dog Yang beberapa waktu lalu sempet viral Ternyata bikinnya simple banget guys Cuma butuh keju, sosis Sosis, sional sih Tepung roti Ah langsung aja lah kita cek bahannya Oke guys, disini gue udah ada sosis Kemudian ada keju process quick melt Harusnya mozzarella sih Cuma karena kita anak kos Jadi kejunya yang agak murah Tapi gak melukah kualitasnya guys Kemudian ada ragi instant Setelah itu ada susu kental manis Kemudian ada setengah gelas air Dan satu gelas tepung terigu Ada gula yang kita pakai secukupnya nanti Kurang lebih 2 sendok Ada tepung roti Kemudian ada garam Dan ada segelas kopi Iya, segelas kopi guys Ini resep gue sendiri Nanti kita akan tahu Penggunaan kopinya untuk apa guys Jadi ini semua bahannya guys Pertama-tama kita masukkan air putihnya Kedalam mangkuk guys Kemudian kita tambahkan susu Kita buka dulu susunya Sepertinya agak susah guys Gemes Ini gila susah banget Atau gue yang lemah ya Gini doang susah banget dari tadi guys Sorry guys Ini udah lama gak angkat beban kayaknya guys Harus banyak latihan kayaknya Oke, kita tuangkan susunya ke dalam air Yang kita tuang ke dalam mangkuk tadi Kemudian kita tambahkan 2 sendok gula pasir Setelah itu Kita tambahkan sedikit saja lagi instan Sepucuk sendok lah guys Kalau istilah gue guys Sepucuk sendok saja Nah, segini guys Sepucuk sendok lagi instan Kita taburkan Kemudian kita tambahkan sedikit soda kue Kita tambahkan soda kue guys Sedikit saja Kita taburkan di atasnya Kemudian kita aduk-aduk Kemudian kita aduk-aduk Sampai susu Soda kue Dan Ragi instan tadi Bercampur guys Jadi Cairannya jadi seperti ini guys Kita aduk-aduk Sampai rata Kemudian Kita singkirkan dulu guys Kita ambil Segelas tepung tadi Kita tuangkan di atas wadah Kemudian kita tambahkan Sepucuk sendok garam Untuk menambahkan rasa gurihnya nanti guys Kita aduk Agar garamnya merata Ke tepungnya guys Kita aduk garamnya Kemudian setelah rata Kita masukkan Tepungnya Kedalam Larutan Susu Yang dicampur Dengan ragi Dan soda kue tadi guys Kita campur Kemudian kita aduk-aduk Sampai Ini benar-benar Rata guys Sampai gak ada tepung Yang masih dalam bentuk serbu guys Jadi tepungnya nanti Udah jadi adonan semua guys Kita aduk Sampai rata Sampai tepungnya Habis Gak habis sih Sampai tepungnya bercampur dengan air Ribut banget sih lu Ya maaf Kok jadi berantem sih Ya lu yang ajak ribut Lu Kan gua lu Iya ya Kan lu gua Kok kita ribut Lu mulai gila ya Lanjut aja lah Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk guys Sampai dia kalis Sampai dia berbentuk adonan Sampai tidak ada tepung Yang berbentuk tepung Sampai semuanya menjadi Adonan kue Seperti ini Nah Sampai dia kayak gini guys Sampai dia lumer Oke guys Kalau adonannya sudah ternyambur rata Kita tutup dengan plastik wrapping guys Sebenernya pakai kain juga bisa Ini biar cepat aja sih Kita tutupnya pakai plastik wrapping Biar cepat mengembang guys Biar cepat mengembang guys Raginya guys Yang ada tepung tadi guys Oke Kemudian kita diamkan Selama kurang lebih 2-3 jam guys Oke kita simpan dulu Sementara kita menunggu 2-3 jam Adonannya mengembang Kita kembali ke sosisnya guys Ini keju dan sosisnya Kita tusuk menggunakan bambu Yang sudah dikecilkan Kita tusuk semuanya guys BTW ini Kayak nusuk sate sih sebenernya Cuma Karena tekstur kejunya yang lembut Dan tekstur sosisnya yang Yang lembut juga Jadi Rawan pecah guys Oke kita tusuk semuanya guys Satu persatu Sampai semuanya habis Nah jadinya seperti ini guys Kemudian agar sosis dan kejunya ini Nggak mudah pecah Nanti waktu kita Aduk menggunakan adonannya tadi Kita masukkan ke dalam kulkasnya guys Oke kita masukkan ke dalam kulkas Kita tutup dulu Sambil menunggu sosis dan cikejunya beku Dan sambil menunggu 2 jam Adonannya mengembang Kita ngopi dulu guys Aduh sayang banget Nggak kesut pas ngopinya guys Sorry Ini dia guys Adonannya sudah mengembang Tandanya Kalau digoyang-goyangin Dia kayak lemak gitu guys Sebenarnya bukan lemak Tandanya dia udah ngembang tuh Banyak lubang-lubang titik-titiknya itu guys Jadi Adonannya ini udah nggak rata lagi Udah nggak halus lagi Jadi dia banyak bintik-bintiknya Apa istilahnya Banyak rongga udaranya Banyak rongga udaranya guys Setelah itu kita siapkan tepung rotinya guys Ke wadah yang sedikit lebar Kemudian Kita aduk sosis dan keju Yang sudah beku tadi Kedalam adonannya guys Kita celupkan Kita puter-puter Wuhh Meleleh guys Wow Jadi seperti ini guys Kemudian Kita gulung-gulung Di atas rotinya guys Kita gulung-gulung Sampai merata Sampai Semuanya tertutup Adonan roti Ini gue salah sih guys Harusnya tadi Adonan Yang Kita Diamkan tadi Diaduk dulu guys Agar Adonannya mengempis guys Oke Kita aduk dulu ya Nah ini dia guys Jadi adonannya ngembang Yang banyak banget tadi Diaduk kempes lagi guys Setelah kempes begini Baru deh Kita masukkan sosisnya Dan kita aduk-aduk guys Sampai semuanya Rata Tertutup oleh tepung guys Oke Jadinya seperti ini guys Kemudian Kita Baluri Dengan tepung Rotinya guys Agar tampilannya Lebih menggoda Kemudian Kalau sudah Jadi semuanya Terbaluri oleh tepung roti Kita goreng guys Ini gorengnya pakai Api yang kecil Soalnya Tepung rotinya ini Mudah gosong Dan Adonannya tadi itu Matangnya lama Jadi takutnya Kalau api lo kegedean Itu Luarnya udah gosong Tapi dalamnya belum matang guys Jadi saran gue Apinya kecil aja Kecil banget Kita masukkan semuanya Kondoknya Kedalam Minyaknya Kemudian kita tunggu Ini gorengnya Lumayan lama sih guys Bisa Nyampe 5 menitan lebih Karena api gue Kekecilan kali ya Tapi semakin kecil apinya Matangnya semakin Meresap kedalam guys Nah untuk adonannya tadi Yang sisa Jangan dibuang guys Ditambahin tepung terigu aja Ini udah jadi Donat goreng guys Ditambahin tepung terigu Dan dibalut sama tepung roti sisa tadi guys Jadi tidak ada yang terbuang Lumayan guys Sembilannya jadi banyak Ditambah sama roti ini guys Wuh Bahan sisanya aja Menggoda banget guys Golden brown Wuh Coklat keemasan guys Asli ini juga enak banget guys Tara Kondoknya udah jadi guys Karena kondoknya gede banget Jadi yang bisa gue plating Cuma dua doang guys Mau tiga kayaknya Kebanyakan Jadi dua doang Ini udah Udah gak bisa berkata-kata guys Pengen langsung menyantap Wuh Goda banget guys Mantap nih kayaknya Buat cenggilan Buat lauk makan juga enak nih Buat anak kos kayak gitu Ini dia guys Kondoknya udah jadi Dari sosis dan keju Yang kita baluri dengan Adonan tepung tadi Yang dipermentasi pakai ragi Kemudian dibalut lagi sama Tepung roti Jadinya gede banget guys Ini buat ide jualan Kayaknya cocok banget guys Selain dari bahan bakunya yang murah Dari bentuknya juga menggoda iman guys Maksudnya menggoda untuk makan banyak Iya Menggoda nafsu makan guys Ini bahan bakunya lumayan murah banget guys Tadi Dari Cuma pakai keju Tepung terigu Sama Tepung roti doang Yang bahan lainnya Pelengkap aja sih guys Kayak ragi Terus Soda kue Gula Sama Garamnya Kita lihat rasanya ya Ini belum dapet kejunya aja Asinnya udah kerasa guys Kita cocol pakai sausnya ya Ini fix guys Diet mulai besok Gak bisa mulai sekarang dietnya Udah fix nih Diet mulai besok Gak bisa berhenti makan guys Enak banget asli Jadi lo mesti coba Kondok Kondok apa ya namanya Kondok simple aja lah Kalau masuk Dijamin Diet mulai besok Eh Dijamin diet mulai besok Jangan lupa like Comment dan subscribe ya Soalnya lo bakal nemuin tips tips Makan yang enak-enak Di channel ini Dijamin Dijamin